Berat banget ya, karena gimana ya, aku tipe cewek mandiri kan gak pernah pakai supir, gak pernah pakai asisten atau apa gitu. Kalaupun ada sesekali aja paling gitu kan, kalau urgent-urgent aja. Cuman yaudah namanya kita harus tetap menghormati proses hukum, yaudah dijalankin aja. Kalau Gali tuh tipenya, yang penting akunya juga kuat, karena dia sebenernya berpikir, gue gimana ya, aku malah kalau di luar gitu kan. Karena dia kan sebenernya tipe orang yang bener-bener, aduh jangan sampai bimbi gue digodohin orang atau apa, kan tipe-nya seperti itu. Tapi aku selalu meyakinkan dia, enggak, tenang aja, aku juga malah hampir setiap hari ke sini kan, kecuali Jumat 1. Ya kalau Gali juga sama lah dua-duanya, normal. Kan biasanya dia selalu ikut mendampingi kerjaan aku kan selalu barengan. Memang kita bidangnya tuh sama, karena kan aku punya ada usaha juga sendiri, jadi biasanya kita selalu barengan. Ini tiba-tiba gak berkomunikasi, terus ketumunya juga terbatas, jadi ada rasa dia lebih was-was. Aku aja di dalam sini, was-was ya kan, apalagi dia kan, yang wah was ini bimbi gue gimana ya. Ya tapi cuma bisanya di sini, karena di sini kan ruangannya. Makanya enggak ada bilik ya, enggak ada bilik asmara ya. Iya enggak ada kalau di sini kan, udah lah tapi ya akhirnya jadi banyak temen juga di sini gitu.